Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas batang 99 plus part 17 Sebelum mulai, saya ingin bertanya Siapa disini yang tahun baruannya dirumah aja dan bersenang-senang dengan dirinya sendiri? Coba angkat tangan guys Dan oke deh, tanpa berbahasa-bahasa lagi, mari kita mulai ke pembahasannya Cerita dimulai dengan Kiyoka yang terkejut Karena sekarang dirinya akan terkena serangan yang mematikan Terlihat serangan mematikan itu pun langsung mengenai Kiyoka Hingga menciptakan ledakan yang sangat dahsyat Jiwo sendiri saat ini terlihat kesal Ia berkata bahwa sekarang keseimbangan game menjadi kacau Karena munculnya monster baru Dewi yang mendengar kata keseimbangan langsung terkejut Disana ia tidak menyangka, karena Jiwo berkata seperti itu Dewi pun disana ingat kembali tentang masalah yang berkaitan dengan Ura Chan, Riot, Yopi, Human Beast, dan juga Ending Game Sambil memperhatikan Jiwo disana Dewi berkata bahwa semua keseimbangan game hancur Karena ulah dari Jiwo Jiwo sendiri disana malah memasang poker fetch-nya Dan disana ia berkata bahwa dirinya tidak bersalah Jadi ia berharap bisa dibebaskan Dewi pun disana mengatakan agar Jiwo berhenti berpura-pura Ia mengatakan bahwa Jiwo pasti sudah sadar tentang semua halnya Jiwo disana tidak peduli dan disana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan pergi untuk menyelamatkan Kyoka Jiwo pun disana meminta Dewi untuk menteleportasikan dirinya pada Kyoka Tapi Dewi disana langsung menolaknya Jiwo yang mendengar hal itu langsung kesal Dan ia langsung bersiap untuk memukul kepala yang dimiliki oleh Dewi Jiwo disana kesal dan disana ia pun berpikir tentang cara agar bisa pergi pada Kyoka dengan cepat Dewi sendiri disana malah tersenyum Ia berkata bahwa sekarang Jiwo seharusnya bersenang-senang dengan dirinya saja Dewi terus memperhatikan Jiwo Ia berkata agar sekarang Jiwo tidak memperdulikan Kyoka yang mungkin akan kalah Jiwo sendiri disana malah terus memandang langit Dan tiba-tiba disana ia pun tersenyum lebar ketika pikirannya terbuka Jiwo langsung memasang kuda-kuda yang aneh Sehingga membuat Dewi yang melihatnya langsung kebingungan Dewi disana bingung karena Jiwo berkata bahwa dirinya ini sekarang punya ide yang sangat bagus Terlihat Jiwo memasang wajah yang membigingkan karena sekarang ia berniat untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Dewi yang melihat Jiwo disana malah berkata jika pemandangan yang sekarang ada di hadapannya itu indah sekali Terlihat Dewi ini memperhatikan ya you know lah dan disana ia berpikir tentang apa yang akan dilakukan oleh Jiwo pada saat ini Jiwo pun disana tersenyum lebar Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melakukan sesuatu Terlihat Jiwo langsung berlari kencang dan disana ia memasang wajah mengerikan Karena merasa senang dengan keadaan yang terjadi sekarang Disana Jiwo langsung berlari menggunakan kecepatan penuh Dan disana ia berlari sambil berputar-putar di depan Dewi Dewi yang terkena angin dari Jiwo langsung terkejut Karena sekarang angin dari kecepatan lari Jiwo ini membuat rambutnya terbawa Tapi ternyata sekarang Jiwo ini malah menciptakan tornado dengan kecepatan lari yang ia gunakan Dewi disana terkejut Ia tidak menyangka karena hanya dengan berlari ternyata Jiwo bisa menciptakan sebuah tornado Sedangkan di tempat Kyoka sendiri saat ini ada bekas sebuah ledakan yang terkumpul Dan di tengah-tengah itu semua ada Kyoka yang terbatuk setelah menahan ledakan sebelumnya Terlihat disana ada Kyoka yang kelelahan dan kesakitan Karena sebelumnya ia telah menerima serangan yang kuat dari human beast Human beastnya sendiri disana malah tertawa senang Ia berkata bahwa Kyoka sangatlah hebat karena bisa bertahan dari serangan miliknya Namun dengan tatapan tajam disana ia berkata bahwa Kyoka ini pasti sudah mencapai batas Jadi sekarang ia menyuruh Kyoka untuk diam saja Kyoka sendiri disana berkeringat dingin Karena sekarang ia merasa kesulitan melawan human beast yang ada di hadapannya itu Sedangkan Jiwo pada saat ini sedang fokus membuat angin tornado Sehingga membuat Dewi yang melihatnya langsung kebingungan Dewi disana menatap bingung Karena tadinya ia berpikir bahwa Jiwo ini akan terbang ketika membuat tornadonya Namun tiba-tiba disana Dewi pun terkejut Karena Jiwo ini sudah berlari lebih dari satu menit Terlihat Dewi ingat dengan hidden skill yang bisa didapatkan dengan berlari lebih dari satu menit Setelah selesai berlari Jiwo pun langsung melakukan drifting dengan kakinya Dan disana ia langsung berdiri dengan gagah Menggunakan full item yang setara dengan 500 stack addos Jiwo pun sekarang mendapatkan hidden skillnya Yaitu light speed sprint Yang bisa membuatnya bergerak dengan kecepatan cahaya Jiwo langsung mengaktifkan skillnya tersebut Dan disana ia langsung bersiap untuk pergi dari tempatnya sekarang Terlihat Jiwo bergerak dengan cepat Sehingga pijakan yang digunakan Jiwo langsung menghasil ledakan yang cukup dasyat Jiwo disana bergerak cepat Sehingga sekarang ia terbang di atas permukaan bumi Dengan kecepatannya yang sangat overpower tersebut Terlihat saat ini Kyoka sedang bersiap untuk bertarung Tapi tiba-tiba ia terkejut Karena ada ledakan di belakangnya Human Beast yang melihat hal itu ikut terkejut Dan disana ia langsung memperhatikan ledakan yang tadi muncul Ternyata ledakan itu adalah ulah dari Jiwo Yang dimana tadi Jiwo datang ke tempat tersebut dengan kecepatan yang sangat tidak ngotak Kyoka yang melihat hal itu langsung tersenyum Dan disana ia malah berkata Mengapa Jiwo datang terlambat pada dirinya Jiwo sendiri disana langsung bergerak Dan disana ia mendekat ke arah Werewolf yang sekarang ada di hadapan Kyoka Jiwo disana menatap tajam Ia berkata berani sekali Para binatang brengsek itu menyakiti Kyoka yang merupakan kaptennya Ketika mendengar hal itu Werewolfnya langsung kesal Ia berkata mengapa sekarang di hadapannya ada seorang manusia yang kelihatan lezat untuk dimakan Si monster kadal pun disana datang dengan kaki tajamnya Begitu pula monster beruang yang memiliki kaki besar Disana kedua human beast itu langsung muncul dengan mengerikan Dan disana mereka langsung menatap Jiwo dan Kyoka yang ada di hadapannya Si beruang disana berkata mengapa sekarang masih ada orang Padahal seharusnya semua orang di istana sudah dimusnahkan Manusia serigala yang mendengar hal itu langsung berkata Bahwa kedua orang yang ada di hadapan mereka sekarang adalah dua manusia yang baru saja datang Si beruang disana langsung menatap tajam Ia berkata agar sekarang mereka menyingkirkan semua hal yang tidak perlu sesuai dengan perintah tuanya Saat si beruang sedang menjelaskan semuanya tiba-tiba tubuh dan rohnya pun terpisah Karena ia terkena sebuah serangan yang sangat kuat Ternyata serangan itu berasal dari batang Jiwo yang membuat si beruang langsung terkena hempasan dari kekuatannya Kekuatan Jiwo ini memanglah tidak ngotak Disana terlihat serangan ini menciptakan sebuah ledakan super dasyat Si kadal yang melihat hal itu langsung menatap bengong Karena sekarang rekannya sudah dikalahkan begitu saja oleh Jiwo yang ada di hadapannya Jiwo disana mengerutkan dagunya Ia berkata mengapa para human beast ini banyak sekali bicara Terlihat Jiwo pun langsung memasang wajah yang kesat Ia berkata bahwa sekarang para human beast yang ada di hadapannya itu akan pergi ke alam bakar Si kadal yang melihat hal itu langsung berkeringat dingin dan ketakutan Karena ia tidak menyangka jika Jiwo ini sangatlah kuat Bahkan werewolfnya juga sekarang ketakutan Karena ia benar-benar kaget dengan kekuatan overpower yang dimiliki oleh Jiwo Tanpa berbasa-basi disana mereka berdua langsung berlari ke arah Jiwo Dan disana mereka langsung bersiap untuk mencabik-cabik Jiwo Jiwo yang melihat hal itu langsung memasang wajah senang Ia berkata bahwa dirinya sekarang akan menghabisi mereka berdua Tapi saat Jiwo akan menyerangnya tiba-tiba Kyoka pun berteriak Sehingga membuat Jiwo menghentikan pergerakannya Jiwo pun disana langsung dicabik-cabik oleh monsternya Tapi disana Jiwo malah santui saja Dan ia juga bertanya mengapa tadi Kyoka memanggilnya Kyoka disana memandang kebawah Karena sekarang ia ragu dengan apa yang akan diucapkannya Namun disana Kyoka ingat kembali ketika dirinya melihat Dewi yang sedang bersama dengan Jiwo Dan bahkan Kyoka juga ingat bahwa saat dulu Jiwo dan Dewi ini sangatlah dekat Hingga Dewi nempel-nempel pada Jiwo Kyoka yang mengingat semua hal itu langsung terdiam Dan dengan wajah penuh percaya diri disana Kyoka berkata bahwa dirinya ingin bertarung dengan monster brengsek yang tadi melawannya Para monster sendiri saat ini terlihat kelelahan Karena tadi mereka sudah menyerang Jiwo secara terus-menerus dengan kekuatannya masing-masing Jiwo sendiri disana mengerti bahwa Kyoka ingin menjadi kuat Dan disana ia langsung berkata bahwa sekarang si werewolf akan diserahkan pada Kyoka Si Kadal pada saat ini terlihat sangat kelelahan Dan bahkan lidahnya melet-melet saking lelahnya menyerang Jiwo Tapi tiba-tiba sekarang lidahnya yang melet itu langsung dipegang oleh Jiwo dengan kencang Sehingga membuat si Kadal kaget Terlihat Jiwo langsung menyeret monster Kadal itu dengan tangannya Ia berkata bahwa sekarang mereka akan pergi untuk bertarung di tempat lain Kyoka dan werewolfnya disana langsung memperhatikan Jiwo karena tadi Jiwo ini menyeret lidah dari si Kadal hingga si Kadal merasa bahwa lidahnya akan putus Kyoka sendiri sekarang sudah bersiap dengan kenakalnya Dan dengan kuda-kudanya tersebut Kyoka berkata bahwa sekarang dirinya menantang werewolf itu untuk bertarung lawan dirinya Kyoka disana menatap dengan penuh percaya diri Ia berkata bahwa sekarang mereka harus menyelesaikan pertarungannya tadi Werewolfnya disana langsung tertawa Ia berkata bahwa Kyoka ini sudah kalah Tapi meskipun begitu werewolfnya cemas Ia mengatakan siapa itu Jiwo yang tadi muncul Disana ia ingat ketika Jiwo melakukan serangan yang membigingkan Dan ia berkata bahwa kekuatan Jiwo ini harus buru-buru dilaporkan pada tuannya Sedangkan Kyoka pada saat ini sudah bersiap dengan kuda-kudanya Ia berkata bahwa sekarang dirinya belum kalah Dan ia ingin bertarung kembali melawan werewolf tersebut Saat si werewolf sedang memikirkan cara untuk kabur Tiba-tiba Kyoka muncul di atasnya sambil bersiap melakukan sebuah serangan Terlihat Kyoka pun disana melakukan tendangan kuat pada werewolf itu Hingga werewolfnya langsung bertariak kesakitan Dengan tatapan kagetnya disana werewolf itu bingung Ia bingung karena tadi tiba-tiba Kyoka langsung menyerangnya Kyoka sendiri disana langsung berdiam di belakang werewolfnya Dan werewolfnya langsung berpikir bahwa Kyoka ini menjadi lebih cepat dari sebelumnya Terlihat Kyoka langsung menatap tajam Dan sekarang Kyoka sudah bersiap untuk menyerang kembali pada werewolf yang ada di hadapannya itu Kyoka disana langsung menyerang werewolf itu dengan cepat Sehingga membuat werewolf itu kesulitan menahan serangan-serangan dari Kyoka Si werewolf disana langsung kesakitan karena dari tadi Kyoka ini menyerang dirinya secara terus-menerus dengan kuat Ketika melihat celah werewolfnya pun langsung bersiap dengan kekuatannya Dan ia bersiap untuk melakukan serangan bernama Beast Cloud Kyoka yang melihat serangan dari werewolf itu pun langsung menghindarinya dengan indah Dengan cara salto ke belakang Kyoka pun langsung mundur ke belakang Karena ia tahu jika serangan dari werewolf tadi sangatlah kuat dan berbahaya Namun tiba-tiba mata Kyoka pun langsung terkejut ketika ia melihat sesuatu yang sekarang ada di hadapannya Terlihat saat ini di hadapan Kyoka ada si werewolf yang sudah bersiap dengan tekniknya Agar bisa mencabik-cabik Kyoka Werewolf itu disana langsung menyerang menggunakan skill Yang bisa menyerang Kyoka secara terus-menerus tanpa henti Namun ternyata Kyoka bisa menghindari seluruh serangannya dengan mudah Dan disana Kyoka langsung melompat ke atas Human Beast tersebut Sambil salto disana Kyoka berkata bahwa sekarang badannya menjadi lebih ringan dari sebelumnya Jadi sekarang ia bisa bergerak dengan sangat bebas Ketika melihat Kyoka menghindar si werewolf pun langsung kesal Disana ia berkata bahwa Kyoka ini seperti seekor tikus yang menyebalkan Tapi tiba-tiba disana mata si werewolf pun terkejut ketika ia melihat Kyoka yang ada di hadapannya Kyoka sendiri pada saat ini sudah bersiap dengan tangannya yang diarahkan seperti tembakan Terlihat Kyoka langsung memasang posenya yang sangat wah-wah-wah Dan disana ia langsung bersiap untuk menyerang menggunakan skill destruction Tapi tanpa disangka ternyata esensi dari Demon King pun aktif Dan disana Kyoka langsung mengeluarkan sayapnya Sehingga saat ini ia dalam kondisi Demon King yang memiliki kekuatan besar Di jari telunjuk Kyoka kekuatan terkumpul Dan sekarang serangannya sudah siap untuk dilancarkan Kyoka disana langsung memasang wajah yang sangat ganas tapi mengemaskan Dan disana ia berkata matilah Terlihat serangan Kyoka pun disana langsung melesat dengan cepat Dan serangan itu terlihat sangat mengerika dengan warna merahnya Si werewolf sendiri disana terkejut Karena sekarang di hadapannya ada sebuah serangan seperti meteor yang bersiap untuk menghantam dirinya Ketika serangannya semakin dekat werewolfnya pun langsung berkeringat dingin Karena ia tahu bahwa sekarang waktu hidupnya akan berakhir Disana ia pun langsung berteriak kencang ketika serangan dari Kyoka ini mengenai dirinya Terlihat serangan Kyoka disana langsung menciptakan sebuah ludakan besar Yang terlihat sangat-sangat mengerikan Setelah melakukan serangan tersebut Kyoka pun langsung menonaktifkan mode Demon Kingnya Dan sekarang ia kembali pada mode biasa Kyoka disana bisa bernafas lega Karena sekarang ia telah mengalahkan human beast yang cukup kuat untuk dilawan oleh manusia biasa Tapi tiba-tiba Kyoka pun langsung terkejut Karena sekarang dirinya mendapatkan banyak notifikasi yang memberi tahu bahwa dirinya naik level Terlihat Kyoka naik level dari 92 ke 139 Dan itu membuat Kyoka langsung terkejut dan kebingungan Jiwa yang melihat hal itu langsung tersenyum Ia berkata bahwa Kyoka sangatlah hebat Karena sekarang Kyoka ini bisa menang sendirian Kyoka yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa ia memang menang Tapi dirinya yang langsung naik 40 level sekaligus sangatlah aneh Jiwa yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa hal itu tidaklah aneh Karena monster-monster tadi adalah Ancient Human Beast Sambil memberikan daging pada Kyoka disana Jiwa berkata bahwa monster tadi seharusnya datang 10 tahun lagi Dan monster itu terkait dengan cerita utama di Chrono Life Kyoka yang mendengar hal itu langsung bingung Dan disana ia berkata bahwa sekarang seharusnya mereka bertanya langsung pada Human Beastnya saja Kyoka disana bertanya tentang dimana si kadal yang tadi diseret oleh Jiwa Tapi ternyata si kadal itu sekarang sedang dimakan oleh mereka Dan tadi Jiwa memasak si kadal itu dengan tingkat kematangan yang sempurna Kyoka pun disana langsung mengebuk Jiwa Ia berkata mengapa Jiwa malah memasak si kadal yang merupakan monster dari cerita utama Chrono Life Kyoka yang marah disana mengatakan bahwa dirinya meminta Jiwa untuk membangkitkan monster tersebut dengan bantuan Dewi Tapi Jiwa malah berkata jika si kadal sudah dipanggang Jadi jika dihidupkan kembali itu menjadi tidak etis Sedangkan saat ini Sins pun sedang memperlihatkan hutan di dekat Istana Arden Di hutan itu terlihat ada seseorang yang terus mengeluarkan darah Dan ternyata itu adalah Hawkei Yang dimana Hawkei ini sedang kesakitan karena terkena serangan mematikan di dadanya Sesuatu yang menyerang Hawkei disana langsung berkata bahwa Hawkei ini sangatlah bodoh Ternyata yang menyerang Hawkei adalah human beast yang bernama Griffin atau seekor burung elang Dan disana Griffin berkata bahwa Hawkei itu tidak akan pernah bisa lari darinya Griffin disana menatap Hawkei Ia berkata bahwa sekarang Hawkei tidak perlu bereaksi berlebihan Karena jika matipun Hawkei pasti akan bangkit kembali di Istana Arden Dengan keadaan yang mengenaskan disana Hawkei berkata bahwa tadi para human beast ini seharusnya mengincar Istana Arden saja Di balik bayangan yang menyedihkan Hawkei berkata mengapa para human beast ini bersih keras untuk mengejar dirinya Ketika mendengar hal itu Griffin langsung tertawa Disana ia berkata bahwa tujuan dirinya ke Istana Arden adalah untuk Hawkei Hawkei yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Griffin Tiba-tiba disana Hawkei pun langsung memegang dadanya dan mukanya memerah Dengan wajah yang malu-malu Hawkei berkata bahwa dirinya bukan seorang Fury Dan ketika mendengar hal itu Griffin pun langsung kesal Griffin disana langsung mendekat ke arah Hawkei Sehingga membuat Hawkei yang melihatnya langsung sangat ketakutan Dengan mata mengerikannya disana Griffin bertanya Tentang kemampuan Hawkei yang bisa bertelepati dengan banyak orang Hawkei yang mendengar hal itu langsung bingung Disana ia berkata bahwa dirinya tidak mempelajari skill telepati seperti perkataan dari Griffin Tapi tiba-tiba Hawkei pun terkejut Karena mungkin maksud dari Griffin adalah tentang livestream yang ia lakukan di Youtube Dengan aura mengerikannya Griffin berkata Bahwa sekarang dirinya memerintahkan Hawkei untuk menyampaikan pesannya pada setiap orang yang ada di benua selatan Hawkei yang mendengarnya langsung berkeringat dingin Karena ia ketakutan dengan Griffin yang ada di hadapannya itu Terlihat saat ini Hawkei pun langsung melakukan persiapan untuk live Dan disana Hawkei pun langsung live dengan tatapan murung Karena ia melakukan hal tersebut secara terpaksa Hawkei disana memasang wajah yang tidak senang Karena sekarang dirinya harus melanjutkan livestream yang tadi telah berakhir Dijelaskan bahwa Hawkei ini adalah orang yang mementingkan kontennya lebih dari apapun Jadi pada saat ia dibunuh oleh Werewolf pun ia langsung menutup live-nya Karena malu Tapi sekarang terlihat Hawkei ini menggertakan giginya Karena kesal dengan keadaan sekarang Hawkei pun disana langsung menyuruh seseorang untuk bicara Sehingga membuat para penonton Hawkei kebingungan Terlihat yang muncul adalah Griffin dengan bentuk mengerikannya Dan disana ia muncul sehingga membuat para penonton Hawkei kaget Dengan tubuh besarnya itu disana Griffin berkata Bahwa dirinya adalah ras Ancient Beast dari benua utara Dan sekarang ia akan menyampaikan pesan penting Para penonton yang melihat hal itu langsung berkomentar Tentang kemunculan dari Griffin Sedangkan Griffin disana berkata Bahwa ia dan pasukannya sudah memperhatikan benua selatan Yang telah menyelesaikan invasi iblis Griffin mengatakan bahwa pasukan iblis itu sangatlah kuat Jadi seharusnya para manusia atau pemain itu sekarang sudah musnah Tapi ternyata para manusia berhasil menang Karena suatu keajaiban yang terjadi Orang-orang yang menonton live Hawkei disana langsung menatap tajam Karena bahkan disana Griffin berkata Jika human beast ini bermusuhan dengan para iblis Seluruh penonton terus memperhatikan live dari Hawkei Yang sekarang sedang viral dimana-mana Sedangkan Griffin sendiri disana menatap mengerikan Dan ia berkata bahwa dalam 30 hari Para human beast akan menginvasi benua selatan Dengan nada yang mengerikan Griffin berkata Bahwa nanti setiap manusia yang ada akan menjadi budak bagi mereka semua Disana pun dijelaskan bahwa cerita utama setelah invasi iblis Adalah ada cerita tentang ras dari human beast Orang-orang yang mengetahui itu terus menatap layarnya Karena sekarang mereka tahu jika human beast ini lebih kuat dari iblis Salah satu pemain yang ada disana pun langsung berkata Bahwa operator dari chronolife ini benar-benar orang yang legendaris Dengan nada kesal ia berkata Mengapa sekarang chronolife belum bangkrut Walaupun sudah melakukan hal yang sangat menyebalkan Dijelaskan bahwa live Hawkei pun tersebar ke seluruh dunia Dan itu menjadi perbincangan dimana-mana Dan karena hal itu juga Sekarang perusahaan game chronolife menjadi target berbagai macam kritikan Dari seluruh dunia yang ada Namun presdirnya disana santui saja Dan malah menikmati udut yang dimilikinya Sambil memperhatikan keadaannya disana presdir terus ngudut Walaupun chronolife sekarang mengalami rating terburuknya Terlihat keadaan chronolife pun sekarang sudah senjam menjelang maghrib Dan Griffin disana berkata bahwa sekarang ia sudah menyampaikan pesan yang ingin ia katakan Griffin disana menatap Hawkei Ia berkata bahwa sekarang Hawkei sudah tidak berguna Jadi ia berpikir untuk membunuhnya Tapi disana Griffin pun langsung menatap tajam Ia berkata bahwa Hawkei akan ia bunuh di hari ke-30 Atau di hari pembantaian yang akan mereka lakukan Griffin pun disana langsung pergi dengan cepat Meninggalkan Hawkei yang berdiri dengan keadaan kesal Hawkei disana diam saja Karena kesal dengan keadaan yang terjadi sekarang Sedangkan di dunia nyata sekarang Terlihat warnet yang buka 24 jam Dan disana ada Hong Yang baru selesai keluar dari game chronolife yang baru ia selesaikan Hong disana menatap layar handphonenya Karena sekarang ia merasa bingung dengan keadaan yang terjadi Salah satu orang yang ada disana pun langsung memperhatikan Hong Ia berkata bahwa Hong adalah orang yang dulu duduk disebelahnya Disana ia ingat bahwa dirinya pernah meledek chronolife Karena ia pikir chronolife ini seperti sampah Tapi dulu Hong ini malah tersenyum Dan Hong malah berkata Jika chronolife adalah game yang benar-benar menyenangkan Si laki-laki itu pura-pura setuju Dan disana ia langsung berkata Bahwa dirinya ingin mengajak Hong mabar Tapi pada saat itu Hong langsung menolaknya Dan disana laki-laki itu pun langsung meleot Karena ia gagal untuk mendekati Hong Ketika mengingat semua hal itu Disana laki-laki itu pun berpikir Bahwa sekarang Hong pasti menonton video tentang human beings Tiba-tiba disana laki-laki itu pun terbatuk kencang Sehingga membuat Hong langsung terkejut Dengan nada so iye Disana ia berkata Bahwa sekarang Hong pasti sedang memperhatikan video tentang human beings Orang itu disana memasang wajah senang Ia berkata bahwa chronolife sangatlah bagus Karena memberikan event secara terus menerus Hong yang mendengar hal itu pun langsung berkata Bahwa chronolife biasa saja Dan ia mengatakan bahwa sekarang dirinya sedang marah Jadi ia harap orang itu pergi saja Disana orang itu pun kembali meleot Karena ia gagal dalam mendekati Hong untuk kedua kalinya Hong sendiri disana terus memperhatikan berita tentang ancient human beings Yang sekarang sedang dibicarakan dimana-mana Dan sambil tersenyum Hong berkata bahwa sekarang chronolife ini sudah keterlaluan Sedangkan setiap orang yang bermain chronolife Sekarang sedang merasakan amarah pada chronolife Disana rasa stres mereka menumpuk Hingga mencapai puncaknya Sambil mengingat chronolife disana mereka berkata Bahwa seharusnya chronolife ini menjadi game yang bisa dinikmati Untuk bersenang-senang Tapi sekarang terlihat semua orang tidak berdaya Termasuk Hawke yang sedang melakukan live di chronolife Meskipun begitu amarah dan tekad semua orang muncul Sehingga mereka bersiap untuk melakukan sesuatu Walaupun chronolife memiliki customer service Tapi para pemain tidak menghiraukannya Karena mereka tahu dengan sikap dari chronolife Presidirnya sendiri disana malah tertawa Ketika melihat keadaan yang terjadi di chronolife sekarang Dengan senyum yang mengerikan disana ia berkata Bahwa sekarang operator chronolife seperti dirinya Sedang dianggap sebagai penjahat Tapi meskipun begitu disana ia senang Ia berkata bahwa sekarang quest utamanya akan sulit diselesaikan Jadi ia harap para pemain tercintanya berjuang sekuat tenaga Dijelaskan bahwa sekarang chronolife mencetak rekor terburuk dalam gamenya Tapi meskipun begitu sekarang chronolife juga mencetak Angka login terbanyak dalam sejarah game yang ada Kyoka yang ada di chronolife disana langsung bertanya pada Jiwo Apakah sekarang Jiwo sudah mengetahui tentang life yang dilakukan oleh Hawke? Kyoka disana berteriak Ia berkata bahwa sekarang tempat berburu menjadi ramai Karena setiap orang yang ada ingin menaikkan level Dengan wajah yang bingung disana Kyoka berkata Bahwa manusia pasti tidak akan bisa menang Karena human beast ini sangatlah kuat Jiwo sendiri disana langsung menggertakan giginya Karena ia merasa kesal dengan keadaan yang terjadi sekarang Disana Jiwo pun langsung berteriak kencang Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya sudah tidak tahan dengan keadaannya Kyoka yang melihat Jiwo seperti itu langsung terkejut dan kebingungan Ia bingung dengan kelakuan Jiwo pada saat ini Jiwo sendiri disana malah berkata Mengapa ia harus menunggu satu bulan padahal semuanya pasti akan sangat menyenangkan Dengan wajah yang membigingkannya disana Jiwo pun engas Karena sekarang dirinya ingin buru-buru pergi ke benua utara Kyoka yang melihat Jiwo seperti itu langsung terkejut Dan ia juga kaget dengan reaksi Jiwo pada saat ini Jiwo pun disana langsung pergi meninggalkan Kyoka Dan Jiwo pergi menggunakan skill lightning sprintnya Terlihat Jiwo saat ini sangatlah senang dan ia sedang pergi ke benua utara Untuk menghantam seluruh human beast yang ada disana Kyoka yang melihat hal itu langsung ketakutan Disana ia berkata bahwa sekarang para human beast harus menyelamatkan dirinya masing-masing Dan cerita pun bersambung Kira-kira menurut kalian nasib para human beast bakal gimana? Apakah nanti mereka akan langsung dihantam Jiwo sehingga mereka tidak bisa menginvasi Atau bakal gimana guys? Coba komen di bawah Dan inti sehari dari cerita kali ini adalah Agar kita tidak memakan kadal ya guys ya Takutnya punya informasi yang berharga gitu kan Jangan dijadikan camilan juga Dan ya saya 100 alur cerita Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan... Anjay BTV tahun baruan kalian kemana guys? Coba komen di bawah tahun baruan dimana? Oh iya dan siapa disini yang punya teman mukanya kayak kadal guys? Coba komen di bawah Bye-bye